Nah dok, kalau saya pernah baca analisis dari JP Morgan ya, secara histeris, kemunculan dari varian Omikron ini menurut mereka justru pertanda akhir dari pandemi. Nah ini benar nggak sih dok, sekarang kan semua punya keyakinan seperti itu gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau melihat kriteria SARS-CoV-1 waktu itu, di mana kemudian dia tiba-tiba kok bisa menghilang sendiri gitu ya, istilahnya awam gitu ya, itu karena terjadi mutasi yang memperlemah dirinya sendiri. Nah kalau virus ini memang menyebabkan penyakit yang tidak begitu berat, dianya juga artinya semakin menyebabkan kelemahan gitu ya pada dirinya, ya diharapkan akan seperti itu memang. Diharapkan ini yang terakhir. Kalau vaksin ya dok ya, kenapa ya? Itu yang dua kali Sinovac, itu memang anjuran ketikan untuk boosternya itu pakai Pfizer, sedangkan kalau dua kali vaksin AstraZeneca, boosternya itu pakai Moderna. Apa memang harus begitu ya dok? Oh oke, jadi kalau ini terkait dengan ketersediaan vaksin juga Pak. Kenapa Sinovac ini tidak diperbolehkan untuk booster? Karena ya stocknya juga masih digunakan untuk jatah yang vaksin pertama kedua. Nah sedangkan untuk booster sekarang tersedianya apa gitu. Tapi saat ini justrunya malah yang digunakan booster kan jadi arahannya lebih banyak AstraZeneca, karena vaksin AstraZeneca lagi banyak nih ya datang di Indonesia gitu. Jadi mengikuti itu. Makanya sebenarnya nggak usah milih-milih mark vaksin sih, karena sebenarnya sama aja protesi yang diberikan, ya gitu-gitu juga. Oh jadi booster itu tidak tergantung dulunya vaksinnya apa ya? Jadi ketersediaan vaksin apa ya itu bisa untuk booster ya? Ada, ada. Jadi kalau misalnya yang apa namanya, untuk yang Sinovac misalnya, nah itu pakenya itu juga. Tapi kalau yang lain ya. Ada sih Pak, ada tabelnya tuh untuk yang sudah mendapatkan izin, kalau habis pasca vaksin ini dapatnya apa gitu. Itu ada dari badan POM, panduannya. Nah, dok, sekarang ini kalau yang sudah terpapar Omikron, itu obatnya apa juga sudah ditemukan ya dok ya? Sama Pak. Antara COVID yang lain dan Omikron, sama ya? Sama-sama. Sama-sama virus SARS-CoV-2, jadi apapun variannya sebenarnya obatnya sama. Sekarang kan kita pakai panduan terbaru nih, jadi obatnya tuh ada antivirus, kemudian obat-obat untuk mengurangi gejala dan vitamin. Antivirus juga digunakan kalau dia udah ada gejala ya, gejala yang terasa gitu. Kalau enggak sih cukup vitamin aja, ya itu bisa membantu. Senangnya sih sekarang kita obatnya juga sudah tersedia banyak ya. olnupirafir, papipirafir, segala macam. Jadi, ya bisa digunakan untuk si Omikron juga. Tapi mostly sekarang Omikron di seluruh dunia ini udah 90% lebih, ini variannya Omikron sih Pak. Iya, dan di luar negeri mulai menurun, di Indonesia malah mau memuncak ini ya dok ya. Iya, betul. Sama yang tahun lalu gitu juga. Pertengah tahun luar negeri. Luar negeri kita Agustus gitu, baru turun. Iya. Nah dok, kalau faktor-faktor yang sangat terganggu, karena COVID ini kan ada tiga faktor ya, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan ya. Dan pemerintah kan juga sudah memutuskan pembelajaran tatap muka ini boleh dilaksanakan di daerah yang memang PPKM-nya level 1-3 gitu ya. Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa di bawah usia 12 tahun boleh bersekolah. Nah, tapi dengan kondisi saat ini ya dok ya, begitu banyaknya kasus Omikron, itu bagaimana dok, apa ini tidak membahayakan anak-anak yang ke sekolah itu ya? Karena saya sendiri lihat banyak sekali yang khawatir, meskipun itu dianjurkan boleh sekolah, tapi masih ada kekhawatiran gitu. Pasti. Iya. Sama sih Pak. Saya sebagai ibu juga pasti worry ya anak-anaknya kalau langsung tatap muka seperti apa. Nah, kembali lagi, ini kan diserahkan ke daerah-daerah yang memang kalau kasusnya sedang naik, maka harus ada opsi dari sekolahnya untuk melakukan PJJ ya istilahnya dengan PTM. Jadi, sekolahnya pun harus provide 2 itu saat ini. Apalagi kita di daerah yang level PPKM 3 ya, jadi harus mengikuti aturan. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang di daerahnya rendah, level PPKM 1, 2 gitu, tampaknya ya perketat aja prokosnya. Karena apa? Learning loss di Indonesia ini ternyata tinggi sekali juga akibat pandemi ini. Jadi, kita kasian juga nanti generasi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Betul. Karena nggak semua daerah juga memiliki kesempatan yang sama seperti di kota-kota besar. Jadi, pada daerah-daerah yang aman dinilai bisa menerapkan PTM, diutamakan PTM. Yang penting prokosnya sih. Kalau anak-anak kan sebenarnya kalau diawasin juga mereka akan ngikutin ya. Jadi, pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua juga harus ketat sih. Betul. Itu cucuk-cucuk saya beberapa yang mulai bersekolah pada bulan November itu wah senang sekali ya. ketemu teman-temannya itu luar biasa. Tapi, pada Januari ini mulai ketakutan lagi karena ada beberapa yang terindikasi positif. Mulai, wah ini tetap masih sekolah atau sudah aman atau belum kan. Jadi, orang tuanya juga worry kan. Ya, memang kita jadi antisipasi sih ya. Jadi, kadang kita masuk, kadang nggak gitu ya. Situasi ini kan berubah-rubah memang seiring penularan. Kita berharap ini nggak lama-lama lah Omikron ini. Amin. Amin. Kalau dari negara-negara lain kan nggak lama ya. Kita semoga Indonesia bisa juga lah. Nggak lama. Jadi, itu bisa sekolah seperti biasa lagi. Ya, setuju. Setuju, dok. Dok, kalau bicara mengenai kasus Omikron ini nanti akan berada di puncaknya itu apaan ya, dok? Kalau dari perhitungan Bapak Menkes, itu di akhir Februari. Karena kalau belajar dari negara-negara lain, itu sekitar 56-60 sekian hari gitu ya, untuk sampai ke puncaknya. Jadi, kalau di Indonesia sendiri, mungkin juga seperti itu. Makanya, ya, kita sih berharapnya semua mau progres dengan baik supaya bisa ngerem nih kita nih. jangan sampai seperti negara lain tuh yang kasusnya 3-6 kali dari delta, dari puncaknya delta. Kita kan waktu delta itu puncak kasus perharinya itu kan 56 ribu orang per hari. Sekarang kita udah diangka 46 ribu lebih gitu ya. Dan kita pernah 500 ribu orang lagi sakit tuh waktu itu dalam satu waktu. Jadi, kasus aktifnya. Jadi, kebayang nggak sih kalau misalnya kita harus ngelewatin seperti itu, mungkin 150 ribu orang per hari yang positif terus 1,5 juta orang yang sakit itu kan ya aduh amin-amin ya. Semoga nggak kesampaian gitu. Tapi, kalau saya lihat ya, dari sisi kegiatan ya, itu di perusahaan memang kami sudah melakukan WFH juga ya. Tapi, di lapangan ini tidak senightmare pada saat delta 56 ribu itu. Iya, betul. Jadi, ini 46 kok ya masih tenang-tenang ya. Yang makan di luar juga masih banyak ya. Jadi, kalau dokter tadi dapat data puncaknya di akhir Februari, itu berarti menurunnya itu di pertengahan Maret ya dok ya? Di Maret ya. Di Maret udah turun. Di Maret. Iya, iya. Nah dok, ini apa karena orang-orang yang tidak terlalu worry ini karena mungkin ketersediaan obat kan memang sudah seperti yang tadi dokter utarakan ya, sudah ada di mana-mana kan ya, dari sisi obat. Terus, dari sisi ketersediaan kamar rumah sakit di seluruh Indonesia ini, so far sampai saat ini pun kan masih bisa menampung ya. Kalau ada pasien COVID-Omicron yang parah, yang memang perlu masuk rumah sakit, itu kan masih bisa tertampung. Benar, benar. Kalau dipediksi pada puncaknya di Februari itu apa masih bisa menampung ya dok? Iya, oke. Kalau misalnya Omicron ini memang seperti gejalannya juga lebih banyak yang ringan seperti ini, tidak perlu banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Sehingga lebih banyak orang yang disarankan isuasi mandiri. Makanya orang harus tahu nih sekarang gimana sih isolasi mandiri ini, caranya gimana. Kalau misalnya dari tempat yang disiapkan sama pemerintah sendiri, itu sebenarnya banyak sekali sih Pak. Sekarang ini juga kalau tidak salah itu masih sedikit 20 persenan, sekitar 20 persenan. Nah, itu mungkin yang membuat orang jadi tenang gitu ya. Nah, ini yang juga mestinya juga dilema. Kalau tenang nanti terus COVID-nya semakin tinggi, kan juga semakin repot nanti menanganinya ya. Saya sih setuju orang tenang, tapi tenang disertai prokes, gitu. Jangan panik. jangan terus tenang, terus lepas gitu aja. Saya ngeliat negara lain juga tenang-tenang aja, kayak Amerika, gitu kan ya KPA tenang-tenang aja. Padahal kasus dia selalu nomor satu dunia, gitu, dimana yang meninggal juga mereka nggak sedikit loh. Sehari itu mereka bisa 2.500, 3.000 orang yang meninggal perharinya. tapi ya tampaknya begitu aja, gitu kan. Jadi, saya rasa tenang penting, tapi prokes juga penting, gitu. Jadi penting untuk tetap memakai masker, jaga jarak, sama ini ya, cuci tangan ya. Cuci tangan, menghindari kerumunan, itu penting. Terus, jarak berapa ya yang aman itu dok? Ya, kalau di ruangan yang tertutup, sebenarnya 1,5 meter. Kalau di ruang terbuka, akan jauh lebih aman. Kalau di tempat makan dok ya, di tempat makan, itu kan orang kan keluar masuk ya. Kalau orang yang positif, baru aja keluar, baru meninggalkan tempat duduknya, terus diisi dengan orang lain yang mau makan, itu sudah bisa tertular atau tidak dok ya? Oh, ini uniknya pada varian yang Omikron ini, memang partikel virusnya ini bisa bertahan lebih lama loh, di beda mati. Jadi ya, harus dibersihkan. Jadi kalau di tempat makan, ya, udah pasti harus ngikutin prosedur desinfeksi yang disarankan. Jadi, harus dibersihkan dulu tempat makannya, terus tempat duduknya, semua, gitu, baru alat makannya juga harus disterilisasi sesuai standar. Jangan sampai tuker-tukeran alat makan di tempat umum dengan orang yang positif. Kalau saran dari saya sih yang masih kerja di luar rumah, masih aktif, bawa aja dia sendiri, gitu kan. Udah pasti bersih, higienis, terus kita tahu yang pakai cuma kita, gitu, alat makannya, tempat makannya. Betul, betul. Iya. Iya, dok. Nah, dok, kalau saya pernah baca analisis dari JP Morgan, ya, secara historis, kemunculan dari varian Omikron ini menurut mereka justru pertanda akhir dari pandemi. Nah, ini benar nggak sih, dok? Sekarang kan semua punya keyakinan seperti itu, gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau melihat kriteria SARS-CoV-1 waktu itu, di mana kemudian dia tiba-tiba kok bisa menghilang sendiri, gitu ya, istilahnya, awam, gitu ya. Itu karena terjadi mutasi yang memperlemah dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau virus ini memang menyebabkan penyakit yang tidak begitu berat, dianya juga artinya semakin menyebabkan kelemahan, gitu ya, pada dirinya, ya, diharapkan akan seperti itu memang. Diharapkan ini yang terakhir. Ya, makanya kalau bisa jangan terjadi pengeluaran lagi yang banyak. Karena setiap kali terjadi infeksi, memperbanyak dirinya, kemungkinan dia untuk menciptakan varian-varian yang baru yang lebih berbahaya kan lebih tinggi. Seperti Delta kan munculnya dari peristiwa di India, ya, di mana penularannya tinggi sekali. Omikron pun terjadi dari banyaknya aktivitas yang terbuka di masyarakat, sehingga banyak sekali penularan varian baru ini. Ya, diharapkan ya, berhenti lah, udahlah ya. Iya. Kalau di negara-negara yang memang sudah lebih dahulu terkena COVID-Omicron seperti di Inggris ya, itu kan Perdana Menteri Boris Johnson kan juga sudah mengumumkan kalau udahlah kita ini sudah selesai, jadi sudah boleh berkumpul, nggak perlu masker. Nah, itu kok bonek sekali gitu ya. Iya, memang. Yang bonek itu orang Surabaya, ini kok orang Inggris juga bonek. Inggris ya, Inggris sendiri itu sebenarnya masih di nomor sembilan dunia dengan penambahan kasusnya 68.000 orang perharinya. Dan yang meninggal juga 200 lebih, hampir 300 orang rata-rata perharinya. Ya, ya begitu. Jadi, apa ya, kadang-kadang lucu juga sih di saat mungkin lelah, ya kan, terus menganggap bahwa ini sudah lama, pandemi berlangsung. Ya, ya begitu. Cuma kan kalau kita ngelihat angka, kalau kita ngelihat angka aja Pak, rasanya yaudah cuma angka. Tapi kalau yang kejadian itu orang yang kita sayangin ya kan, ya nggak jadi angka lagi gitu segalanya gitu. Jadi ya, kasihan juga sih. Iya, betul-betul dok. Tapi ya, kita memang harus tetap ini ya, berjaga-jaga ya. Nah, dari saran dari dokter Reisa untuk apa ya, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah meningginya kasus COVID-19 khususnya di Indonesia ya. Apa saran-saran dari dokter ya? Oke, untuk semuanya tetap ingat ya, yang paling penting adalah makin banyak ITR yang kita lakukan, usaha proteksi yang kita lakukan itu akan makin baik. Jadi, perbanyaklah benteng-benteng kita. Kita udah belajar udah 2 tahun nih tentang 3M, ada 5M, mau ditambahin jadi 10M, nggak apa-apa. Yang penting dikerjain, dijalanin, dipraktekin. Karena makin banyak penindungan yang kita lakukan, makin jauh kita dari kemungkinan terinfeksi virus ini. Ingat, infeksi virus ini dampaknya bukan hanya pada saat dia menginfeksi kita saja, tapi ada banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan organ karena virus ini yang bisa berdampak buruk ke depannya. Jadi, hati-hati, lebih baik kita mencegah daripada mengobati dan tetap semangat dan jangan lupa vaksinasinya dilengkapi kalau udah, boosternya sekarang dilengkapi. Mantap. Terima kasih, dok. Dok, satu lagi yang terakhir ya, dok ya. Apa tuh? Bagaimana nih tip hidup sehat ala dokter Risa? Kenapa ya? Pokoknya berpikir ini aja, positif aja, optimis aja. Olahraga gimana, dok? Olahraga rutin. Paling nggak, 3 kali seminggu. Nggak lama-lama sih. 15 menit, 20 menit, gitu, udah cukup. Wah, saya satu hari 30 sampai 1 jam, dok, tiap hari. Mantap, mantap. Kebanyakan juga nggak bagus ya, dok. Imun tubuh kita nggak bagus ya. Iya, kalau intensitasnya terlalu berat, justru malah imunnya jadi turun, gitu. Jadi, intensitasnya yang disarankan, apalagi di masa pandemi, intensitas ringan sampai sedang aja, pak. Tapi tadi, oke, kalau di rumah, itu cukup lah, 30 menit tiap hari, kan, udah oke. Tapi bermacam-macam sih, dok. Saya ada medikasi, kadang yoga, kadang renang, terus cross trainer, terus cycling. Wah, itu lebih bagus. Jadi saya macam-macam. Makin lengkap, makin bagus. Iya, nggak satu tipe olahraganya. Iya, iya. Iya, lebih bagus. Terima kasih banyak nih, dok, ya. Sama-sama. Saran-saran dan juga sharing-nya yang luar biasa. Semoga sobat sukses dan seluruh masyarakat juga bisa menyimak, bisa kita menghadapi COVID ini bersama-sama dengan tenang, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan supaya kita bisa melewati dan bisa hidup kepada new normal yang kita inginkan bersama, gitu ya. Amin, amin. Kalau di rumah terus kan juga sudah bosen ini, dok. Harus aktif, produktif lagi, Rita, ya. Iya. Thank you, ya, dok, ya. Stay humble, stay positive, stay on fire. Wow. 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 Yeah. Oh, wow. Wow.